Saudara, ukiran tempayan kayu asal desa Kayuara, kecamatan Menyukir, Kopayu Landak, tembus pasar Malaysia. Meski harganya lebih rendah dari harga jual di dalam negeri, namun tempayan tersebut banyak peminat dari negara tetangga. Supanto, satu di antara pengukir asal desa Kayuara, kecamatan Menyukir, Kempur dan Landak, memproduksi tempayan ukiran kayu dari kayu Tamau maupun Tengkawang. Tempayan tersebut dibuat berbagai ukuran. Untuk harga jual khusus lokal Kalbar, berada di kisaran harga 2 hingga 3 juta rupiah per tempayan. Sedangkan untuk harga jual ke Malaysia, berkisar antara 1 hingga 1 juta 500 ribu rupiah per tempayan, tergantung banyaknya pesanan. Untuk peminat, terbanyak memang dari Malaysia. Supanto mengatakan, pengerjaan satu tempayan bisa 3 hari, maksimal satu minggu lamanya, tergantung variasi motif yang diukir. Tak hanya sendiri, saat membuat tempayan, Supanto juga dibantu karyawan yang berjumlah 6 orang. Kami sebagai pengajian ini, harapkan kami kalau memang ada bantuan dari pemerintah, kami sangat mengharapkan. Kalau memang ada bantuan dari pemerintah, secara pendidikan, ataupun bantuan dari pemerintah itu sangat kami harapkan. Kalau memang pemerintah, karena memang ada yang ada amikur, karena karyawan dari pemerintah itu sangat mengharapkan. Tak hanya tempayan, Supanto juga membuat ukiran lainnya seperti perisai, meja, dan kursi. Bahkan pintu dan jendela sesuai pesanan Sedangkan untuk omset dalam satu bulan bisa mencapai 5 juta rupiah Dari Kecamatan Menyuki, Kabupaten Landak, Celsius Tio, Ruai TV, Mewartagan